Manusia ini merenungkan tentang apapun, kalau direka-reka gak keluar dari apa yang pernah dia lihat Dan semua yang pernah dia lihat adalah perkara baru, Allah gak serupa dengan perkara baru Ini namanya akidah islam ahlus sunnah wal jamaah Jadi seperti itu dan seterusnya Memang kajian akidah itu jarang ya Kajian ideologi akidah yang banyak tentang sedekah Yang banyak tentang amalan-amalan sunnah Karena berat memang Dan kajian akidah itu repot mau melucu Harus serius isinya Kalau gak lucu penceramahnya agak viral gitu Berat Dan yang banyak kajian vekeh Gak apa-apalah kajian vekeh itu penting Saya perlu di penting di masjid ini ada kajian vekeh yang baca kitab Ustadznya itu pegang kitab Agar selesai tamat dari awal sampai akhir itu Bukan mengharapkan sesuatu dari manusia Tapi bagaimana kita mengajak manusia ke jalan Allah dengan ikhlas Adu'uin Allah Ala basira Dengan dasar ilmu Dan keyakinan Arti dakwa ini harus dengan ilmu Bukan kepintaran berbicara Bukan kepintaran retorika Bukan Tapi bagaimana dia menguasai Quran dan sunnah ala fahmis salam Sekarang ini dakwa macam-macam sudah orang Dianggap dakwa ketika dia bicara cerama Dianggap kalau orang udah ngomong depan mimbar ini Udah di podium Dianggap dakwa Meskipun dia mengkritik pemerintah Atau dia ngocak Atau dia gak bawa apa-apa Gak bawa dalil wala apa Yang penting pintar retorikanya orang senang Ini bukan dakwa Dakwa itu mengajak manusia kepada Allah Yang pokok dalam dakwa mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Menjauhkan syirik Itu dakwa namanya Itulah yang didakwakan oleh para ambiya Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul Setiap rasul dakwanya Jauhkan semua yang disembah oleh manusia kepada syarikat Allah Jauhkan mereka itu Itu dakwa Arti dakwa itu mengajak manusia ke jalan Allah Bukan dakwa itu ngocak Bukan jalan-jalan Dianggap sekarang rusak di dakwa Main sepeda dianggap dakwa Main motor dianggap dakwa Dianggap main-main agama ini oleh mereka Gak boleh dalam Islam Dakwa itu keseriusan, kesungguhan Dan Nabi yang mengatakan demikian Berkemohon keraslah kepada yang bermanfaat bagi kamu Minta tolong kepada Allah, jangan lemah Nabi yang sungguh-sungguh dalam kita berdakwa ini Bukan main-main Bukan ketawa Bukan ngocak dakwa ini Bukan mengajak kepada kelompok Bukan Tapi bagaimana kita menegakkan agama ini Dan ada tujuan dakwa Ada tiga tujuan dakwa Yang pertama Supaya tidak ada alasan bagi manusia dihadapan Allah SWT Supaya tidak ada alasan bagi manusia dihadapan Allah SWT Allah berfirman dalam surah An-Nisa Di ayat 165 Allah berfirman dalam surah An-Nisa Ayat 165 Rasul-rasul yang memberikan kabar gembira dan mengancam Supaya tidak ada alasan lagi manusia dihadapan Allah SWT Sudah diutusnya para rasul Alihimu salatu wassalam Dan Adalah Allah itu Maha gagah dan maha bijaksana Arti rasul-rasul yang diutus oleh Allah Memberikan kabar gembira Kenapa dengan sorga Dengan kebahagiaan bagi orang-orang yang taat Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Rasulnya Dan beriman kepada umul akhir Dan mengancam bagi mereka Kalau mereka tidak masuk dalam agama Islam Tidak beriman Mereka akan diazab oleh Allah Akan dimasukkan ke neraka Selalu tuh Dari itu antara dua Memberikan kabar gembira dan mengancam Beshir Selalu Memberikan kabar gembira kepada manusia Dan juga mengancam Manusia Dan selalu dakwah itu seperti itu Ketika orang hanya memberikan kabar gembira aja kepada manusia Maka nanti orang akan lalai Jadi harus dua Bashirun Kalau orang hanya mengancam saja Nanti orang akan putus hasil Rahmat Allah Jadi harus seimbang antara dua ini Bashirun, Nadhir Itulah dakwah Yang pertama kali mereka dakwakan Para ambiya wa rusul Mendakwakan dakwah tawheed Karena Allah menciptakan Manusia ini dan jin Untuk apa? Untuk ibadah Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada aku Beribadah kepada Allah Artinya mentawheedkan Allah Nah tugasnya para nabi menjelaskan kepada mereka Bagaimana mentawheedkan Allah Dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik Supaya apa? Supaya gak ada alasan lagi bagi manusia Gak ada alasan nanti manusia mengatakan dakwah Ya Allah Gak ada rasul yang diutus Gak ada da'i yang mendakwakan dakwah tawheed Di tengah-tengah kami Akan menuntut nanti manusia Gak ada Di tempat kami ini gak ada dakwah Gak ada orang mendakwakan dakwah tawheed Yang terkena disini apa? Da'inya nanti dihadapan Allah Dituntut oleh Allah Kamu diberikan oleh Allah ilmu Kenapa kamu gak dakwakan dakwah tawheed kepada manusia? Akan dituntut dihadapan Orang-orang seperti ini Kita harus dakwakan dakwah tawheed Itulah pokok semua para ambiya Rasulullah SAW diutus Bagaimana mendakwakan dakwah tawheed Agar manusia semua beribadah kepada Allah Agar manusia semuanya meninggalkan segala macam perbuatan syirik Karena syirik ini Menghapuskan seluruh amal Dosa besar yang paling besar Kezoliman yang paling zolim Kemungkaran yang paling mungkar di muka bumi Dan menghapuskan seluruh amal Dan tempat yang neraka Kekal dan neraka selama-lamanya Orang yang berbuat syirik Makanya ini dakwah Jadi harus kita berusaha bagaimana menegakkan dakwah tawheed ini di depan umat ini Itu yang paling pokok Bukan yang lain Bahkan disebutkan Kalau seandainya Muhammad ini mengkobarkan Akan keluar unta dibalik gunung ini Kami tetap akan percaya Karena dia tidak akan pernah bohong Dia tidak akan pernah menipu dia orang yang jujur Subhanallah Begitu dimuliakan Nabi kita Sallallahu alaihi wa sallam Dan ini Terbalik 180 derajat Setelah apa? Setelah Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan wahyu Untuk menyampaikan risalah tauheed Setelah diturunkan Sebagai wahyu yang pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul Kemudian setelah Beberapa saat wahyu tidak turun Kemudian Allah menurunkan Lima ayat dari awal surat Allah turunkan ayat Kepada Rasul Wahyu orang yang berselimut Berilah peringatan Dan bersihkanlah hatimu Kata para ulama Tafsir Semua berhala-berhala tersebut Sesuatu yang disembah Selain Allah subhanahu wa ta'ala Hendang kau hancurkan Mulai Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Mendawakan tauheed Mulai Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Mengkritik Amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang Mushrikin Quraysh Berat saudara-saudara kaum muslimin Berat Ketika dikritik amalan seseorang Ketika disalahkan Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan adat Akhirnya Orang-orang kufar Quraysh Yang tadinya menjuluki Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Sebagai al-amin Kemudian berubah Dikatakan sebagai majnun Dianggap sebagai orang gila Dianggap sebagai pemecah belah umat Dianggap sebagai apa Pembawa agama baru Dianggap Tidak mencintai Nenek-nenek moyang mereka Ini yang mereka lontarkan Kalimat-kalimat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Tidak hanya sampai disitu Saudara-saudara kaum muslimin Mereka memfitnah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Telah menghina Nabi Isa alaihi wa sallam Rasulullah telah menghina Nabi Isa Rasulullah tidak memuliakan Barat Nabi Rasulullah tidak memuliakan Barat Rasul Kenapa? Karena orang-orang Nasrani pada waktu itu Mereka hulu Kepada Nabi Isa Mereka menjadikan Nabi Isa Sebagai Tuhan Yang disembah Selain Allah Nabi sallallahu alaihi wa sallam Mengingatkan mereka Nabi Isa Itu adalah seorang Nabi Tapi dia juga manusia Bukan Tuhan yang disembah selain Allah Beliau bacakan firman Allah di dalam Al-Quran Isa dan ibunya Kedua-duanya itu makan makanan Karena dia manusia butuh makanan Dia bukan Tuhan Kalau Tuhan tidak butuh kepada makanan Tapi karena dia itu manusia Makhluk yang lemah Yang butuh kepada makanan dibacakan oleh Nabi Kemudian dikatakan Rasulullah tidak memuliakan Nabi Isa Siapa yang tidak memuliakan Nabi Isa Rasulullah sangat memuliakan Nabi Isa Tetapi Rasulullah SAW Ingin memposisikan Nabi Isa Pada tempat yang telah ditetapkan oleh Allah Sebagai seorang Nabi dan Rasul Dan juga sebagai seorang hamba Dari hambanya Allah SWT Tidak hanya ucapan, cacian dan makian Yang dilontarkan kepada baginda Rasulullah SAW Ketika beliau mengembang dakwatu Tau'i Bahkan Nabi SAW itu diusir dari negeri beliau Diusir Rasulullah dari kota Mekah Bahkan ketika beliau datang ke Ta'if Ya Ta'if ini sebuah temban Yang sangat sejuk dengan perbukitan dan pergunungan Itu kalau kita berjalan dari kota Mekah Kurang lebih satu jam Ta'if Rasulullah datang ke sana Untuk mengingatkan kepada mereka Beribadah hanya kepada Allah Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan Yang kebiasaan itu bisa merusak Akidah dan iman seseorang Apa kebiasaan yang orang-orang Mushirikin Quresh pada waktu itu Yang diingkari oleh Nabi SAW Kebiasaannya mereka Mereka mengenal adanya hari-hari sial Hari-hari sial Di bulan syawal Di bulan syawal Mereka tidak mau menikahkan anak mereka Karena apa? Bulan syawal ini bulan sial Ada di tempat kita keyakinan seperti ini Ada Nomor mungkin ya Nomor 13 Nomor sial Jadi kalau banyak hotel atau mal di Indonesia Itu tidak ada nomor 13 liftnya Di nomor 12 langsung ke 14 Karena 13 ini nomor sial Iya Dan ada sebagian masyarakat kita Saudara-saudara kemuslimin Ada sebagian masyarakat kita Hari Jumat Tidak dianggap hari sial Tapi dianggap hari yang sakral Hari Jumat orang tidak boleh ke laut Tidak boleh nanggap ikan Karena kalau nanggap ikan di hari Jumat Itu bisa sial nantinya Sial juga jadinya ya Nggak boleh naik pohon hari Jumat Ya Nggak boleh melakukan aktivitas-aktivitas yang seperti itu Nah kalau seandainya hari Jumat Tidak boleh ke laut Jangan tangkat ikan Supaya lebih cepat ke masjid untuk sholat Jumat Bagus atau tidak bagus? Bagus Ini nanggap ikan nggak? Takut hari Jumat Hari sholat Jumat juga nggak datang Iya Ada keyakinan-keyakinan Ya Ada keyakinan-keyakinan yang Yang keliru Keyakinan-keyakinan yang perlu diluruskan Dan Nabi SAW Untuk mengingkari kebiasaan dan keyakinan mereka adanya sial di hari bulan syawal Nabi SAW pada waktu itu menikahkan Menikahi Aisyah di bulan Di bulan syawal Menyelisi tradisi Menyelisi kebiasaan Ini sulit dan konsekuensinya juga berat Sudah menjadi kebiasaan mereka Keyakinan mereka dari nenek moyang mereka Tidak boleh menikahkan anaknya di bulan syawal Tiba-tiba Nabi datang menikahkan Beliau menikah di bulan Di bulan syawal Menyelisi kebiasaan masyarakat Begitu juga saudara-saudara kemuslimin Orang-orang musyrikin di zaman dahulu Mereka punya keyakinan Toto Yur Keyakinan apa? Toto Yur Jadi kalau mereka mau bekerja Mau keluar dari rumah Dengar suara burung gagah Wah tidak jadi kerja Ini bahaya ini Ini petanda-petanda tidak bagus Masuk lagi ke rumah Nanti kalau ada suara tertentu Ini tanda-tanda baik Semangat dia bekerja Ini namanya apa? Toto Yur Ini diingkari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Salatu Wasallam Ada keyakinan masyarakat kita di Aceh Toto Yur seperti ini? Ada ya? Ya hari Rabu Abih Ya hari Rabu Abih itu Ada menurut keyakinan sebagian masyarakat Itu hari sial jadi buang sial hari itu Supaya tidak dapat kesialan Ini merupakan kebiasaan-kebiasaan Yang telah diingkari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Salatu Wasallam Inilah yang menjadi sebab Persilisian yang paling keras Antara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan kaumnya Rasulullah dituduh dengan tuduhan macam-macam Dituduh memecah belah umat Dituduh membawa agama baru Dituduh sebagai orang gila Dituduh sebagai tukang sihir Bahkan anak-anak yang ada di taif Pada waktu itu keluar Melempari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan kotoran Mereka menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Anak-anak Mungkin kalau orang tua yang menghina kita Kita sakit hati Tetapi tidak sebesar sakit hati ketika anak-anak yang melecehkan kita Ini anak-anak keluar Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dihina oleh mereka Bukan karena Rasulullah ingin mengambil dunia mereka Rasulullah tidak butuh dengan dunia mereka Bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin merebut kekuasaan orang-orang Kufar Quraish Tidak sama sekali Tetapi yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Da'wahkan Ala da'wah Tauhid Da'wah yang memurnikan ibadah hanya kepada Allah S.W.T Dan memalingkan, mensucikan hati kepada selain Allah Rabul Alamin Ini yang selalu dida'wahkan oleh Rasulullah S.A.W Iya, walaupun beliau diusir Tetap beliau fokus dan konsisten Dengan da'wah yang beliau serukan Karena Tauhid inilah Da'wah Tauhid Disinilah sumber kebahagiaan Sumber keselamatan Sumber keamanan Allah S.W.T menyebutkan dalam Al-Quran Dan orang-orang yang beriman Adalah orang-orang yang mereka tidak mencapur adukan keimanan mereka dengan kezoliman Dan kezoliman ditafsirkan oleh para ulama dalam ayat ini dengan kesyirikan Mereka lah orang-orang yang mendapatkan keamanan Dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk kata Allah S.W.T